Terima kasih. 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 lapangannya kan gede lapangan di di rumah di sini alim saya memang gak mungkin itu istri-istri gitu saya bilang besoknya di selidik dan mereka aduh kalau mereka bunuh kita berempat cuman habis lah kalau dicari ini gerwani kalau gak dapat suami istrinya ada jadi itu pengalaman saya pribadi banyak petinya setiap kali ada peti dijatuhkan oleh pesawat baru mereka ketawa ketepuk tangan belum pernah lihat juga saya bilang mas mana istri angkat tanggung udara udah bosen lihat gitu dia gak apa gak udah ada attention gitu ya ya baru itu tanggal 29 malam lagi yang besok paginya dia dapat tugas untuk waktu cari itu kan mayatnya susah di dapur Yani Parma dua lain Pak Jaitan sih ya udah di rumah dia udah mati ya kan terus ini pak Yani dari mana kamu dia pakai piyama yang saya juga beli sama-sama sama piyamanya payangnya dia kan dari tempat tidur pagi jam pagi itu piyama itu sama kita beli di Paris ini ini pasti bayangnya udah mukanya berlain lagi udah bengkok kesini bengkak tapi karena dia pakai piyama yang sama kayaknya ini kayaknya itu yang lain-lainnya enak ancur abis-abis jahat jangan kembali ini artinya ya oke kalau saya sih sudah pecunan tapi kasihan yang muda-muda ya tentara putar yang muda yang masih harus mengertakan gara kusun di rumah waktu kita di Medan aja sungainya penuh ya sungai kalau yang dibunuh itu suami gak dapet suami istri anak-anak semua pokoknya ketururannya jangan ada karena mereka takut dendam jangan balik lagi itu keadaan artinya kita yang merasakan yang generasi sekarang gak pernah merasa bangga ngomongnya sudah hebat-hebat karena pintar-pintar ngomong itulah sekulit mengenai di 13 tapi kalau mau dengar dari apa dari yang pertama dia menulis sendiri kalau muskita itu ada di barah barah yami muskita saya pakai nama yami karena itu itu gak akan aku sebut dulu sih paling nanti aku potong soalnya kayaknya seru 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 omah masih masih S.B ya cuma saya taunya rumah bapak itu mulai dari jaman Belanda sebelum Jepang itu weekend selalu penuh anak-anak muda itu apa disuntik gitu kayaknya mengenai kemerdekaan mengenai perjuangan apalagi dia menceritakan bahwa Patimura itu pahlawan pertama dari bidaretan pahlawan Indonesia 18-17 itu itu yang pertama baru yang lain 18-19 jadi 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 memang disuntik semangat semua kita waktu itu tinggal di Malang halang apa saya pulang dari Perancis di Malang dia itu menurut Belanda kamu jadi kepala apa namanya kalau jurist itu kepala hakim namanya apa sekarang oh hakim kepala kantornya tapi di Surabaya cuman ada satu tapi tidak boleh aktif dalam perjuangan kematikan sudah mulai waktu mahasiswa kan dia bilang enggak kalau gitu enggak usah sangket itu enggak perlu jadi dia tolak nah mulai saat itu dia pergi atas kali dia nolong orang sih yang apa yang curi sepeda lah yang pokoknya anak orang-orang peribumi lah dia jadi prakteknya sendiri gitu dia tolak berarti dia enggak ada gaji ya tapi biarpun begitu ya Tuhan juga masih sayang kali ya sama dia mengurus itu orang-orang Ambon yang di Surabaya itu kedokteran itu aja udah 30 orang ada Ambon termasuk Siobesi Lila semuanya mereka weekend semua ke rumah sampai hari minggu balik itu yang saya alami tapi masih terlalu kecil untuk apa memperhatikan apa yang dikejarakan siobesi siobesi ini kawin sama saudara kita pemain saudaranya papi saya gitu nah itu kita deket satu tuan waktu proklamasi katanya yang dilemparin itu betul waktu proklamasi adakan foto saya sendiri ada di barang proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno persis di belakangnya dia yang tinggi sendiri di depannya yang pendek itu Suwilyo waktu itu wali kota Jakarta di Amkan nah persis orang yang paling tinggi itu satu orang jadi apa pengalamannya memang banyak yang dilemparin itu kok bisa dilemparin Oma sebenarnya kita juga gak tau yang ngelempar itu siapa ya kan penol terlalu mungkin mereka cuman rakyat itu cuman tau Ambon mata-mata Belanda Ambon itu apa otak kaki tangan Belanda gitu kan mereka tidak sadar bahwa Ambon itu juga salah satu dari negara bagian negara Indonesia gitu jadi waktu itu diangkat tahun delapan gubernur termasuk Maluku Maluku itu udah lama jadi bermuris maksudnya daerah itu jadi milik Republik Indonesia itu udah lama yang lain-lain itu kok semua baru-baru semua lain tapi yang kita alami haria yang saya alami sekarang ini ada kemajuan jamannya papi papi jadi gubernur itu gak ada APBN belum ada jadi dia kumpulin aja siapa yang punya cengkeh cengkeh kumpul 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 jadi semacam koperasi cengkehnya dijual pala pala juga kayu manis kayu manis jadi rempah-rempah aja yang dijual dan mereka hidupnya saya ingat kalau ada jalan yang mau dibuka di asfal itu kan asfalnya diambil dari selatannya itu dijaga di bapak itu ikut jaga jangan sampai boncor yang sampai diambil orang gitu karena hidupnya cuma dari itu uang cengkeh beli asfal uang ini beli bata bata itu bikin sendiri saya bilang kok gak ada kemajuan maksudnya Papua aja udah maju Papua dulu yang dibilang mister yohanes lato'arari itu gubernur Maluku dan Papua segitu hebat gitu cita-cita bung karno dan Papua sekarang Papua maju banget jadi anak emas sekarang padahal kita ini kekulauan paling susah loh kalau ada angin ribut aja udah gak ada kapal yang bisa keluar kapal gak dikasih jadi ya menurut saya sih di anak diri kan atau orang malukunya yang malu ngomong gitu minta ini minta itu gitu ada yang keras Pak lato'arari itu dari tahun berapa jadi gubernur gubernur dari 45 sampai sampai tahun sampai 55 10 tahun itu yang waktu negara Indonesia Serikat itu gimana dia ikut membantu supaya mereka diubarkan dan adanya masuk republikan soalnya kan negara Indonesia Timur jatuhnya Maluku yang anak agung gede agung Sultan Hamid terus yang dari Maluku itu insya sama ada beberapa yang tokoh-tokoh maluku yang dari dari Bali ada dari Kalimantan ada saat itu opa latuhari udah dari orang republik tapi ikut dalam perundingan supaya mereka dari Indonesia Timur itu masuk menyatu dengan republik jadi kalau palatu itu udah dari sebelum Jepang deh udah di zaman Belanda itu yang saya ceritakan pulang dari Eropa udah selesai kuliahnya mereka justru nongrong terus kalau malam mahasiswa mahasiswa itu Sartono Bung Hatta Iwaku Sumas Mandre Bapak pokoknya beberapa Sukomo untuk tuker pikiran mengenai republik Indonesia yang akan datang pulang ke Indonesia tetap aja mereka kudur dan apa namanya itu yang Belanda bilang gue kasih lo udah jabatan kepala kehakiman atau apa namanya itu udah bergaji sekian tapi jangan ikut memperjuangkan apa komunisme itu bilang komunis saya mengalami karena saya gak boleh sekolah gak boleh masuk sekolah Belanda kalau bukan sekolah Belanda sekolah dapet homeschooling itu jadi jadi dapet homeschooling sampai Jepang masuk terang Jepang masuk sekolah Jepang kita udah pindah ke Jakarta karena Bapak ditangkep terus ditangkep ada Amun yang pukul orang dia yang ditangkep terus begitu sama Jepang tau-tau si Ludy kawin Jepang lagi kalau bilang itu Bapak itu guling-guling di dalam kubur ketawa ketawa dia bilang defense gue dipukul sama Jepang dia kawin lagi sama Jepang Jepang lucu lucu pengalamannya banyak dia nah kan waktu waktu zaman perangka merdekaan posisinya Pak Alatuharari gimana ditangkep juga kah dia ditangkep dia ajar dia ajar bukan ditangkep aja orang Amun berbuat sesuatu aja dia pukul siapa gitu dia yang masuk aneh mereka cuma tau ini Jepang ini cuma taunya ini bageru bageru ratuhari ratuhari hari-hari masuk jadi lama-lama kita jadi jadi apa tuh udah biasa banyak dokter-dokter masuk gak keluar lagi kita cuma ada laporan OI masuk itu sedih jadi Amun benar-benar di persimpangan sekali ya sangat sangat di persimpangan waktu perang kemerdekaan kan banyak Amun yang jadi kenil itu gimana oh itu yang dikenil tetap dikenil mereka tuh kalau udah setia tuh sampai mati biarpun ada Republik Indonesia kayak mau Republik Republik Maluku Selatan tetap dia orang kenil ex-kenil kenil itu dipensiunkan di tengah laut jadi Belanda tuh ngomong sama mereka jangan pulang ke Ambon ini kan selesai tak jadi Republik mereka semua pulang ke Olan jadi kamu juga pulang ke Olan gitu tetapi ada empat orang yang sudah masuk TNI Tahya Pak Muskita Putirai ada satu ada berempat tetap itu yang sudah masuk TNI dari tahun 47 kalau misalnya sahnya tadi dari Indonesia itu Timur negara Indonesia Timur dia duluan keluar dia ajudannya waktu perang siapa sih yang general Amerika MacArthur MacArthur dia ajudannya dia ajudannya MacArthur sampai ke belasannya dia ke sini ke Indonesia masuk ke TNI Pakai oleh Istana anak-anaknya enggak enggak kenal lebih muda situ juga sekolahnya Alhamdulillah dua George Tahya sama mungkin ibu kenal mungkin ibu kenal iya oh iya kenal masih kecil dia jauh dia umur-umur anak saya yang paling tua ibu tahya sekarang jadi aklimata dokter mata yang terkenal sekali yang punya lima sakit dipensiunkan di tengah laut itu maksudnya yang TNE apa namanya kenil kenil itu dikumpulkan di malam semua kenil belanda lalu ditawarkan oleh belanda bukan ditawarkan dikumpulkan kamu dapat pensiun di belanda terus yang yang ambon ini yang udah jadi TNI mereka kumpulin ini XMIL yang percaya belanda gitu lu nantinya sel mendingan lu sekarang minta pulang di Ambon itu sama anak istri tapi nampaknya entah perundingan republik indonesia sama belanda tidak apa bagaimana mereka harus berangkat ke Belanda belum sampai di Belanda di tengah lautan dikasih pensiun semua pakaian ini uniformnya dibuka ini winter jadi semua dikeluarin sepatul larisnya mesti ditinggal pakaiannya juga mereka ada punya pakaian sipil segitu kesiannya mereka tiba di Belanda kedinginan tau-tau udah di pensiun dan pakaian itu merana banget jadi RMS sama Kenil itu lain ada di Holland RMS RMS terus kelompok manusia aja tapi yang ex-Kenil itu itu yang dibayai oleh Belanda nah kalau yang di Maluku RMS yang di Maluku RMS itu dari Maluku mereka lari ke Papua Papua terbang ke Belanda gitu jadi mereka di Belanda semua bukan berarti mereka RMS mereka gak setuju dengan RMS oh yang Kenil itu yang Kenil gak setuju itu lain tidak ada urusan jadi itu kalau dikanya jadi pemberontakan RMS itu lain sama Kenilnya sendiri ya Kenilnya itu mereka udah bertugas tahunan lain mereka yang dapat pensiun kan pensiun gede juga nah kalau yang RMS itu itu kelompok kita bilang kelompok berluhara kebalik bergeras kebalik 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 Terima kasih.